Pihak kepolisian melengkapi berkas perkara kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar beberapa waktu yang lalu di Jalan Lingkar Barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alamparajo. Tim penyidik Satres Krimpol Resta Jambi terus melakukan pendalaman kasus kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Saat ini penyidik sedang melengkapi pemberkasan terhadap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Arige Pandu dan istrinya El, serta satu orang pekerja berinisial DP. Hal ini diakui Kasat Res Krimpol Resta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Selain itu terkait pasal tindak pidana pencucian uang, Afrito menyebut hal tersebut masih dalam proses pihaknya. Sejauh ini penyidik masih melengkapi berkas, entah lagi di tahap satu dan kita akan lihat apakah masih ada kekurangan atau sudah lengkapi menyerahkan kegayaan biasaan. DPPU ini gimana Pak? Masih dalam proses. Sebelumnya di Tres Krimsus Polda Jambi dan Satres Krimpol Resta Jambi menetapkan tiga orang tersangka dalam kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di jalan lingkar barat. Dari hasil pemeriksaan, gudang ilegal milik Ari Gepandu itu menjadi tempat pengoplosan minyak hasil penyulingan di Sumatera Selatan dan solar industri dari Pertamina. Kemudian hasil olahan tersebut dijual ke perusahaan industri yang membutuhkan. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.